Kali ini gue pengen unbox, satu power bag, kapasitasnya besar, tapi harganya murah Perubahan ini sudah nyame, kapasitasnya Rp 20.000 mAh, dengan harganya 250 ribuan Dapet sekitar 240-an Ini kita dapet cuman, ya cuman power banknya dong satu ini Ada manualnya, model X3, inputnya 5V 2A, berat sekitar 40 gram, 400 gram, ada setengah kilo Outputnya ada 3, 5V 2A masing-masing, maksimal 4,5A Batari kapasitasnya Rp 20.000 mAh, kapasitas standar Rp 14.000 mAh itu efektifnya apa ya, kapasitas efektifnya bisa digunakan Cuman dapet, korban doang, kemasannya masing-masing power bank dan 3, dengan 3 USB, ada kabelnya ini satu, kebubawaan Ini, dia pakai keterangannya sih pakai lithium polimer ya, ada beberapa biji panjang-panjang Lebih bentar ya, sayang sih Ini, kita cek dulu pakai abon real, tapi kalau untuk hamil sih, saya nggak ragu ya, soalnya dulu waktu beli saya beli power bank ini nih, dulu waktu jaman-jamannya, forum jual beli kaskus sama Jakarta notebook itu, harganya sekitar 200-150an Saya beli tahun 2011, tahun 2011, ini masih awet, 8800 mAh Dan emang bandul, real, ini juga pasti, kayaknya emang pasti real ya, saya nggak ragu kalau hamil, cukup besar Aduh, sebesar, kok malah lebih kecil daripada Xiaomi ya Yang Xiaomi Rp 20.000 mAh Ini yang palsu, ini, lebih besar teman-teman, yang palsu dimensinya sama, ambil kualitasnya doang, perbandingannya cukup besar, sama Xiaomi yang Rp 20.000 mAh Ini, kalau yang aslinya sekitar 300an ya, paling murah, saya beli kemarin, ini palsu ini Rp 40.000 mAh Harga 300 ribuan, paling murahnya di toko online, dari, dia lebih panjang ya, lebih panjang Ameh itu lebih panjang dan lebih besar Tolong untuk Berat, lebih berat Ameh Lebih lebar juga dia Ameh Bukit saat ini, powerbank yang real Rp 20.000 mAh Dan murah Ini cuma hameh doang Saya nggak ragu dengan kualitas hameh Nah, pengalaman sebelumnya, kalau rumah saya beli juga masih bagus powerbanknya Masih lihat dipakai Ih, fokusnya Ntar mungkin videonya disambung lagi Sekalian saya mau nyoba E-charge dulu pun Saya coba Tapi saya yakin sih Terus saya review lagi lebih lanjutnya Oh, ini ada ini Ini ada power indikator Kecil Karena nggak ada Nggak ada baru Dimana gitu Detahui sisanya Ini ada Coba kita Coba dulu Coba nge-charge Coba kita ngecas nyala kalau ngecas kita kayaknya gue coba coba dulu nih powerbanknya ntar videonya gue sambung lagi nih kami kita X3 ya kalau nggak soalnya X3 ini udah gue coba Hai tuh ngecasan beberapa smartphone berhasil mengisi penuh baterai smartphone yang rata-rata 4000 mAh sama 3000 mAh total empat kali ngecasan baterai infinix hotnot yang 4000 mAh sama ini atau ini coolpad cool dual 4000 mAh juga empat kali tuh masing-masing dua kali dua kali ngecas infinix dua kali ngecas coolpad yang kapasitas 4000 mAh awal start ngecasan ngecasan dari 20% sampai 100% sama ngecas HP ini duji ini eduji itu yang 3000 mAh dari 20-30 juga dan ini udah habis lah kita nggak bisa ngecas lagi total 5 kali pengecasan empat kali 4000 mAh sebetulnya ada 3000 mAh real 20.000 mAh nih ya di sini ada LED indikator tapi nggak ada tombolnya buat ngecek ngeceknya tulisannya sih tab to tab to itu ya tetap doang cuman dia nggak bisa harus kenceng tetapnya gini itu aja nggak bisa tuh kalau kelihatan ya gua dimatiin dulu iya kelihatan ya kecil harus ditap dulu baru-baru kelihatan ini bener-bener 2020.000 mAh outputnya juga 2 ampere jadi ngecasnya cepat biarpun bukan versi quick charge ya dan ternyata beda 10.000 doang sama yang versi quick charge ternyata nambah ternyata sedikit lagi dapat fitur quick charge tapi nggak papa kalau dananya pas-pasan cuman ada duit tetap 40 juga cukup bagus ini real murah kita penyandungkan kalau dalamnya kayak apa kita coba ini ada modul ada kebetulan kelihatannya sana ini modulnya kita buka dulu ada dua baut di sini dia gunakan baterai lithium-polimer ya bukan lithium-ion yang biasa dibatai baterai dia gunakan baterai kan ada sesuatu kita berpikirkan baterai dia gunakan baterai dia gunakan baterai Udah lagi ngasih bolaknya Sebentar deh Kita postur video ini Ya ini setelah pengorbanan waktu yang lama dan ini juga patah Kuku juga patah Berhasil setelah setengah jam perjuangan Ya ini isinya baterai lithium polymer Dan pasir ya Di sini ada sensornya nih Mungkin loh ya Ini baterainya tebal ya Ada dua Ini dilem ya Kalau nggak berani Kalau merusak baterai Soalnya kalau baterai lithium polymer itu rentan Gampang Sudah terbakar saya masih lanjutin ya kayaknya gini aja cukup nih nih baterai satu baterai seri puluh ribu nih ada dua baterai ya itu hasil timpul ini Hai rendongnya kalau dia kenapa ya ada goyang sedikit filmnya kayak gini terbentuk kembal baterainya Rp2.000 kan baterai wabah-wabah ya nih 250.000 240.000 maha port ada tiga USB setelah sekaligus tiga masing-masing dua ampere inputnya satu ampere tapi nge-charge dan nge-charge nya ini juga dari 045 juga agak lama kalau bukan quick charge ya kalau quick charge nambah 10.000-20.000 lagi ini selamat dengan bilang itu saya pikir sama ternyata beda bentuknya doang yang sama mereka yang sama tipenya beda seri juga beda udah nggak papa minta depannya gue beli lagi buat mengkomparasi doang memperbandingkan in boardnya beda atau batuanya agak beda tapi kalau barangnya udah datang ya udah saya pesan juga sih lebih berbentuk berbentuk pesan kayaknya untuk video kali ini bongkar-bongkarnya hasil pengetesannya mungkin itu namanya review atau pasang singkat ya segini aja Oke sampai jumpa di video berikutnya Makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati